Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan proses pencarian jenazah penumpang Air Asia dan kesiapan pengiriman jenazah ke Bandara Juanda Sidoarjo, kita akan bergabung bersama Pramadika Samudera di Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, dan juga Katrina Inandia di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya ke Pramadika Samudera terlebih dahulu. Pram, kapan tepatnya enam jenazah yang ditemukan kapal perang Amerika Serikat tersebut dibawa ke Pangkalan Bun? Ya, Kevin Egan, rencananya memang pukul 1 siang ini enam jenazah yang dibawa oleh helikopter milik. Serikat Black Hawk akan tiba di Pangkalan Bun, dan melihat dari situ, ini memang di Pangkalan Bun sendiri cuaca nampak cerah, sehingga proses evakuasi dan juga pengiriman jenazah dipastikan datang tepat waktu. Namun, cuaca di Pangkalan Bun tidak bisa menjadi indikator bahwa di Laut Jawa dan juga di Selat Karimata itu adalah cerah juga. Namun, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti bahwa memang apakah dari ke-6 jenazah tersebut dapat dipastikan datang ke sini pukul 13. Egan? Terkait dengan perkembangan proses pencarian jenazah korban dan juga poin pesawat, upaya apa yang saat ini dilakukan? Sejak pagi tadi, helikopter milik TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga Basarnas Hilir Mudik menuju lokasi pencarian dan juga lokasi evakuasi. Namun, tadi ada satu helikopter yang di belakang saya, yaitu helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara yang tadi sempat melakukan pencarian di searching area di sektor 2 dan juga sektor 3. Yang merupakan sektor diduga ada puing-puing yang ditemukan oleh KRI Bung Tomo dan juga KRI Yosudar. Namun, tadi sayangnya angin yang cukup kencang dan juga hujan dan juga pembentukan awan Sibi yang telah terbentuk pada siang ini membuat helikopter Super Puma ini terpaksa kembali menuju pangkalan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pilot heli, tadi sempat melihat ada puing, namun sayangnya ketika ia kembali untuk mencari, memeriksa apakah benar puing-puing tersebut di lokasi tersebut, puing-puing tersebut telah hilang. Ini merupakan salah satu tanda bahwa memang ombak atau maksud kami gelombang di sana cukup tinggi, menurut BMKG sendiri gelombang di sana setinggi 3 hingga 4 meter dan kecepatan angin hingga 40 knot. Dan inilah yang menyusahkan atau yang membuat helikopter dan juga tim pencari lainnya kesulitan untuk melihat puing-puing. Namun memang berdasarkan instruksi dari ketua, maksud kami komandan tim dari pencarian Johnson Simatupang bahwa memang hari ini difokuskan selain untuk evakuasi juga mencari puing-puing. Di mana sejak kemarin setelah ada beberapa puing yang ditemukan yaitu 2 tas hitam dan juga 1 koperas, potongan tangga, tabung selam, serpihan logam, dan emergency exit. Dan yang terakhir adalah puing-puing interior yang diduga milik Air Asia yang tadi pagi didatangkan bersamaan dengan 2 jenazah dari KRI Banda Aceh yang didatangkan langsung oleh helikopter milik TNI Angkatan Laut. Untuk sentara, Egan. Baik, terima kasih peram. Selanjutnya saya akan beralih ke Katrina Inandia. Ya, Katrina, saat ini sudah berada, sudah berapa jenazah yang sudah siap dibawa ke Lanut Pangkalan Bun untuk dikirimkan ke Bandara Juanda? Ya, Egan. Memang saat ini, ya maaf, maksud saya Egan, saat ini memang sudah ada 2 jenazah di RSUD Sultan Imanuddin yang sudah siap untuk diterbangkan kembali ke Surabaya. Kedua jenazah yang tadi pagi dibawa ke sini ini sudah selesai dibersihkan dan juga sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah. Sebagai informasi saja, 2 jenazah ini sudah selesai diidentifikasi awal dan saya bisa sebutkan bahwa salah satunya adalah jenazah seorang wanita yang mengenakan pakaian kaos berwarna putih tanpa lengan dan mengenakan selana panjang berwarna biru serta menggunakan cincin silver atau perak dengan 2 mata berlian di jari manis tangan kirinya. Sementara jenazah yang satu lagi adalah jenazah seorang pria dewasa yang mengenakan kaos merah dengan tulisan vintage radio dengan lengan pendek dan juga mengenakan 2 cincin perak, satu di jari manis tangan kiri dan satu di jari manis tangan kanan. Dan memang kedua jenazah ini hingga sekarang masih disimpan di posko DVI di rumah sakit ini untuk menunggu informasi selanjutnya. Karena hingga saat ini rumah sakit sendiri belum mendapatkan informasi kapan kedua jenazah ini akan dikirimkan ke lanut untuk diterbangkan ke Surabaya. Apakah akan dikirimkan dalam jumlah 2 ini saja atau harus menunggu dari 6 jenazah yang katanya akan tiba siang ini? Egan? Kekak ada penambahan tim medis di rumah sakit Sultan Imanuddin mengingat masih banyaknya jenazah penumpang yang nantinya harus ditangani? Ya melihat progres yang dialami oleh Basarnas dan tim evakuasi di mana setiap hari selalu ada jenazah baru yang datang Rumah sakit sendiri sudah melakukan persiapan atau penambahan persiapan untuk menyambut jenazah-jenazah apabila jumlahnya semakin meningkat Di sini tadinya ada 2 kamar jenazah yang digunakan untuk pembersihan dan identifikasi awal Namun melihat jumlah jenazah yang akan terus bertambah maka ditambahkan 1 kamar jenazah lagi sehingga rumah sakit ini memiliki kapasitas hingga 200 jenazah Selain itu juga untuk tenaganya, tenaga medis yang tadinya berjumlah 60 orang di sini sudah disiapkan Ditambahkan 20 orang lagi apabila dibutuhkan nanti akan langsung datang kemari untuk membantu proses pembersihan dan juga pengemasan jenazah-jenazah tersebut Selain itu juga di rumah sakit ini sudah disediakan 70 ambulans 70 ambulans ini sudah siap untuk mengantarkan jenazah dari dan ke rumah sakit Sultan Imanuddin ini Dan 70 ambulans ini dapat saya informasikan tidak semuanya milik rumah sakit namun ada juga yang milik rumah sakit swasta, bus kesmas dan desa-desa siaga di daerah kota Waringin Barat ini Dan juga untuk peti jenazahnya sendiri sudah disiapkan 162 namun memang karena ditakutkan mengalami hukuman jadi memang disiapkan beberapa lebihan peti jenazah di sini juga Baik terima kasih Katrina kami tunggu perhubungan informasi terbarunya Katrina Inandia melaporkan langsung dari rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalanbun Dan juga tadi ada Pramadika Samudra yang sebelumnya melaporkan dari Lanut Pangkalanbun Kalimantan Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya